Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelompok yang menyikapi terhadap tetangga hari kiamat Mereka yakin tetangga hari kiamat tetapi Keyakinannya terhadap kiamat itu tidak memberikan manfaat semak sekali Terhadap sikap hidupnya Nah, golongan ini adalah Golongan mereka yang secara umum termasuk umat Islam Yang tidak memiliki kepedulian terhadap ilmu syar'i Tidak pernah mempelajari perkara-perkara iman Kecuali sebatas jumlah dan nama rukun iman Golongan ini tidak pernah mendengar istilah Istilah seputar na'ak kerjaman Tidak peduli Mereka tidak peduli Biar hidup kita sekarang ya Sekarang itu pikirnya Tidak mengenal dajal Siap akan dajal itu Nabi Isa Masya Allah tidak mengenal mereka Ya mamadi, ya jut-ma jut Dan Tanda-tanda kiamat lainnya Golongan ini tidak pernah Tami tetangkan detailnya Perihatan kiamat Kecuali sebatas Katanya dan katanya Sehingga Sikap mereka terhadap kiamat Sebagaimana sikap mereka terhadap berita-berita lainnya Mereka tidak pernah bisa mengambil pelajaran Dari semua peristiwa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Mereka juga tidak menyadari adanya bahaya besar Yang mengancam agama Dan dunia mereka Dan tidak menutup kemungkinan Bahwa mereka telah terperosok Dalam bahaya yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW Tentang dasarnya fitnah akhir jaman Sabda Rasulullah SAW Yang artinya Sesungguhnya Sebelum terdadinya hari kiamat Akan timbul Berbagai Fitnah Bagikan sepotong malam Yang gelap kulita Pada pagi hari Seorang masih beriman Tetapi Pada sore harinya Telah melakukan Telah menjadi kafir Pada sore harinya beriman Tetapi pada pagi harinya Telah kafir Pada saat itu Orang yang duduk lebih baik Daripada yang berdiri Dan berdiri Lebih baik Daripada yang berjalan Dan yang berjalan Lebih baik Daripada yang berlari Karena itu Pecahkanlah Kekerasanmu Potonglah Tani busurnu Dan pukulkanlah Pandangmu ke batu Yakni Jangan kamu gunakan Untuk memukul Atau membunuh manusia Jika salah seorang Di antar kamu Terlibat Dalam urusan fitnah itu Maka Hendaklah Ia bersikap Seperti sikap terbaik Dari dua Orang putra Adam Yakni Habil Sejangan seperti Kobil Inilah orang-orang yang mudah Terkena fitnah danjal Mereka tidak berdiri Dengan ilmu syariat Nabi Di sore hari mereka beriman Ketika masuk waktu pagi Mereka telah Kufur Dalam rewet muslim Disebutkan Yang artinya Bersegeralah Kalian Melakukan amal soleh Sebelum datangnya fitnah Dimana fitnah itu Seperti potongan Potongan malam Yang gelap Kurita Pagi-pagi Seorang masih beriman Tetapi Di sore hari Sudah menjadi kafir Dan sore hari Seseorang masih beriman Kemudian di pagi harinya Sudah menjadi kafir Kelompok ini Didominasi adalah Oleh orang-orang awam Islam abang Islam KTP Dan semisalnya Mereka adalah kaum muslimin Yang sangat malas Belajar Dan mengkaji kitab Allah Malas mengkaji ilmu pengetahuan Tentang akib Islam Tujuan hidup mereka adalah Menikmati dunia Dan mencari kepuasan materi Mereka adalah kaum hiduris Yang seluruh waktunya Tersita Untuk memburu dunia Sehingga Tidak ada waktu Yang tersisa Untuk mengetahui masalah-masalah Penting untuk akhiratnya Kelompok ini Bukan hanya terjadi Pada orang-orang kaya Materialis Yang suka menghambur-hamburkan harta Foya-foya Dan menghabiskan semua Yang dibilikinya Untuk menggapai dunia Akan tetapi Kaum fakir dan miskin Yang bodoh pun Banyak masuk di dalamnya Jika orang kaya itu masuk Dalam golongan ini Karena kesibukan mereka Dengan harta Benda mereka Maka Orang-orang miskin Tergolong Kedalam Kelompok ini Karena waktu mereka Sehari-hari Habis untuk mengais Rizki sekedar untuk bertahan Bisa jadi Kelompok ini adalah Korban terbesar Saat berbagai petaka Dan fitnah itu melanda Bisa jadi Kelompok ini adalah Pengikut dajjal Terbanyak Dari kalangan umat islam Dan bisa jadi Kelompok ini adalah Umat islam Yang pertama kali Murtad Saat ujian Keimanan Itu datangan kepada Mereka Wallahu'alam Biswa